Selamat malam, detasemen posisi militer Kodam II Sriwijaya bersama Polda Sumsel terus memburu Prada Dari Permana yang merupakan terduga pelaku kasus mutilasi Vera Oktaria. Ya, petugas juga tengah menyebar foto Prada Dari Permana guna mempercepat proses pencarian. Prada Dari Permana yang diduga kuat sebagai pelaku mutilasi terhadap pacarnya sendiri Vera Oktaria hingga kini masih menjadi buruan detasemen posisi militer Kodam II Sriwijaya dan Polda Sumsel. Petugas juga tengah menyebarkan foto Prada Dari Permana ke setiap Korem hingga Kodim di wilayah Sumatera bagian selatan serta meminta keluarga pelaku juga turut mencari keberadaannya. Ya, Prada Dari Permana merupakan siswa pendidikan kejuruan tamtama Infantri Rindam II Sriwijaya di Batu Raja. Ia sudah tidak hadir tanpa izin sejak 4 Mei lalu. 6 hari berikutnya kasus pembunuhan terhadap Vera Oktaria yang merupakan kekasihnya sendiri mencuat. Kaitannya dengan ada pemberitaan itu, pihak Kodam sampai saat ini melakukan pencarian, bekerjasama juga dengan pihak keluarga korban termasuk juga ke orang tuanya pelakak saudara DP. Oke ya, kemungkinan-kemungkinan yang bersangkutan ini sembunyi ataupun terdiam diri di mana. Terduga pelaku Prada Dari Permana merupakan pacar korban dan sudah menjalin hubungan selama 4 tahun terakhir. Polisi saat ini juga terus memburu Prada Dari. Apabila tertangkap, polisi akan menjerahkan hasil penyelidikan tersebut ke Denpom Kodam II Sriwijaya untuk ditindak lanjuti. Ya, jika terbukti Prada Dari Permana sebagai pelaku mutilasi, maka kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan militer dan terancam dicabut ke anggotaan dari kesatuan dan akan diserahkan ke pidana umum. Yang patut diduga ya, tetap Prada Dari, tak bersalah, itu adalah pacarnya berinisial DP ya, yang sudah berpacaran menurut keluarga sudah 4 tahun. Nah, nantinya karena yang bersangkutan memang diketahui belakangan menurut keluarga adalah anggota, sehingga kami juga dalam pencarian sudah berkoordinasi dengan pihak propos Adenkom sebagai ketentuan.